Oke, halo semua. Balik lagi sama gue Resnard. Akhirnya gue mainin nih, Epic Conquest 2. Banyak banget yang requestin game ini ya. Udah dari lama sih pada bilang, gue udah coba ini nih. Nah, pertanyaan gue, kenapa pada rekomendasiin Epic Conquest 2? Yang, kan ini ada yang pertama nih. Kenapa pada nyaranin yang kedua? Ini yang pertama sama yang kedua, nyambung gak ceritanya? Gue gak mau nih mulai langsung di tengah-tengah cerita. Jangan-jangan gue harus main yang pertama dulu biar gue ngerti yang kedua. Terus, kalau gak salah ini yang buat developer Indonesia ya? Ya, kita start. Oke, terus ada yang bilang katanya ini merep Genshin. Kamu tidak takut padaku? Weh, keren, keren, keren. Teman, apa? Itu. Ini apanya ada jedanya kok? Teman, apa? Itu. Titik, titik, titik. Ada bunyi hujannya ya. Oh, gue... Impresi awal gue bagus nih. Kalau begitu... Oh, siapa ini? Maukah kamu mengabulkan permohonan terakhirku? Kenapa nih anak? Mau mati deh. Permohonan terakhir? Oh, ini gue yang ngomong ya. Sepertinya... Aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Wow... Kita dibuka dengan cerita seti. Anggok. Baiklah. Apa? Wah, cliffhanger. Riz? Clarice? Oh, nama yang tadi ya Clarice. Wow... Apa ini? Oh, ini Bella. Kamu menangis? Oh, Clarice ini nama ini. Masa? Mimpi buruk ya? Hmm... Mimpinya tidak jelas. Aku bahkan hampir tidak mengingat apapun. Begitu ya? Jadi, kapan kamu mau berangkat kerja? Dia lagi asik-asik manja-manja. Hmm... Sebentar lagi. Tapi Clarice, Kamu sudah setahun menjadi seorang kenaik. Sebagai kakakmu, Aku tidak mau kamu menjadi contoh yang buruk bagi orang... Bagi yang lain. Kalau Kak Bella berjanji mau pulang malam ini, Aku akan kerja dua kali lipat. Apa ini? Hari ini sepertinya tidak bisa. Tuh, kan? Hmm... Menghela nafas. Baiklah, Tapi mau berapa lama lagi? Sampai niatku datang. Lagi asik-asiknya manja dia. Sekitar seribu menit lagi. Seribu menit itu berapa jam? 60, 60, 10. Tertawa. Hahaha... Sepertinya itu tidak mungkin. Oh, siapa ini? Oh, ini Will. Dia sedang tiduran di samping Bella. Di dekat air mancur. Mana air mancur? Wah, ramalanmu memang akurat, Erika. Mungkin kamu bisa menggantikan Bella sebagai oracle. Oh, ini Erika-nya. Ah, kalau cuma Clarice, Semua orang juga bisa menebak pola pikirnya. Aku sudah terlalu sering memengkelaki dia bermalas-malasan. Hey, Clarice, ayo kerja. Yah, malah tidur. Jangan pura-pura tidur. Kakimu saja masih bergerak. Iya, animasinya masih bergerak. Adikku sepertinya sangat merepotkan kalian. Maaf ya. Clarice terlihat lelah. Mungkin dia melakukan latihan khusus yang tidak kita ketahui. Kalau kalian berdua selalu menutupi kemalasannya, Clarice tidak akan pernah berubah. Kalau begini terus? Nona oracle. Oh, ada yang manggil nih. Siapa lagi nih? Banyak bener karakter nih. Ada apa? Harusnya aku masih punya waktu kan? Commander meminta anda untuk segera datang. Ya, sudah dipanggil kerja. Hal darurat? Saya tidak tahu. Saya hanya disuruh untuk memanggil anda secepat mungkin. No! Baiklah, ayo pergi. Nah, main berdiri-berdiri. Biar rasain tuh. Malas sih. Clarice. Kepalaku. Hah, rasain. Erika jahat. Dia cuma bercanda. Kita semua juga tahu kalau Erika paling peduli padamu. Oh, dia apa? Sundere nih. Sundere. Siapa yang peduli? Ngomong-ngomong, lebih baik kita bergegas ke Kenaik Hall. Ke Kenaik Hall. Bersenggris gue. Kalau telat, nanti kita tidak kebagian misi yang bagus. Dengarkan, Clarice. Kalau masih mau berbalasan-balasan, kami tinggalkan kamu di sini. Dah, Clarice. Oh, gerakannya kompak bener. Entah kenapa hari ini niatku tidak kunjung datang. Oke, kita mulai nih. Sejauh ini game-nya apa? Impresinya bagus sih. Story-nya juga bagus. Oke. Oh, gue cek mainnya jadi Clarice ya. Halo. Halo. Oh, nembus. Bisa ditembus orang. Ini? Bicara. Pastikan kamu bekerja dengan baik hari ini. Siap. Sudah menjadi kehormatan bekerja di bawah kapten. Sama-sama. Tetapi jangan pernah lengah dan selalu siaga. Siap, kapten. Disuruh ke Kenaik Hall ya? Ini bukan. Oh, ini Kenaik Hall. Aku sudah mengambil misinya. Lumayan bagus. Kita dapat misi apa? Kawanan Bogu terlihat di Eastern Outskirt. Penduduk di sana meminta kita untuk patroli dan mungkin akan ada pertarungan. Tingkat kesulitan B. Apa itu Bogu? Catatan Oracle. Aku tidak merasakan kehadiran Elite Demon. Ini sangat aman bahkan untuk para Ruki. Ini misi kelompok dengan tingkat kesulitan B. Wah, misi yang lumayan langka untuk kita. Kelaris pasti suka. Dia sudah semingguan menempatkan misi yang membosankan. Menghajar Demon sekali-sekali pasti membuatnya semangat. Benar juga. Ini ceritanya kelihatannya kayak temannya pada baik semua ya. Jangan sampai... Jangan-jangan nanti. Ini temannya pada mati semua. Jadi dark banget. Permisi, aku mau mendaftar ke misi ini. Baiklah, silakan tanda tangan di sini. Oke, selesai. Oh iya, masih ada satu orang lagi yang akan ikut misi ini. Harusnya dia akan sampai di sini sebentar lagi. Tapi, misi ini hanya untuk 10 orang. Dan kalian sudah mengisi kuota terakhir. Ah, misinya sudah penuh. Yah, kurasa aku harus mundur dulu demi Clarice. Kamu yakin? Ini kesempatan yang bagus untuk mendapat promosi. Ahem, kelompoknya sudah ditentukan. Tolong jangan menambah pekerjaanku. Ah, manajernya. Sebaiknya kalian cepat pergi. Bogu memanglah lemah. Tapi terkadang mereka juga bisa menjadi ancaman yang serius. Siap. Yah, kita berpisah. Oh, baru nyampe loh. Dasar Clarice. Tolong berikan aku misi yang bagus. Dateng, dateng. Gempak meja. Clarice, kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Hah, kamu lagi. Harusnya masih ada misi yang bagus kan? Walaupun cuma tingkat C. Siapa cepat dia dapat. Kalau sudah jam segini, kamu tidak punya banyak pilihan. Tolong dicek ulang dong. Ngepotin orang. Manajernya pemales lagi. Oh, tapi dicek juga. Kalau bisa sih yang lumayan seru. Yang membuatku berdebar-debar. Ini mau apa? Misi atau jatuh cinta. Hewan buas mengamuk di sealplains. Itu dia. Sudah diambil. Si Kambrite gak usah dipension kalau gitu. Demon level rendah menyerang. Ya, ya, ya. Yang itu. Sudah diambil juga. Masih harapan palsu. Masih harapan palsu manajernya. Ah, mungkin ini cocok untuk penuduk southern outskirt meminta tolong untuk panen kentang. Terserah deh. Misi apapun juga boleh. Kasihkan. Dapat misi apa, Erika? Kami akan patroli dan bertarung. Tidak jauh beda kok dengan penyamu. Cinta datangnya juga hampir bersamaan kan? Si Erika baik ya ternyata. Ah, niatku pergi lagi. Mau sampai kapan kita jadi rookie terus? Kalau kamu mengeluh terus, sampai kapan pun juga akan tetap begini-begini saja. Sudah, kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Malah lagunya tulus. Parah. Wil, kalau sampai dia tahu kan kasihan. Aku belum menyampaikan detailnya. Menurut catatan oracle, kemungkinan ada serangan dari demon level rendah. Oh. Yakin? Aku ambil misinya. Oke, sebaiknya kamu bergegas. Sudah berjam-jam sejak permintaan ini masuk. Siap. Catatan oracle. Bela selalu bekerja keras demi kita. Aku tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Dalam memanen kentang. Virasan gue pasti nanti beneran ada demon yang nyerang. Nah, sekarang kemana ini? Kalian lagi ngomongin apa? Sumpah, aku melihatnya. Siapa yang akan mempercayainmu? Seekor naga sedang terbang di langit seketika kita tiba di sini. Tapi tidak ada di pasukan kita yang melihat itu selain kamu. Aduh, orang-orang akan berpikir aku sedang berhalusinasi. Lagian kamu juga sering membual yang tidak-tidak. Ada naga. Ada naga. Apa nanti kita yang ketemu sama naga? Lo... Lo ngapain? So keren banget loh sandaran di dinding. Aku yakin aku lihat. Tadi ada naga di... Wah. Wah beneran namanya kenaik sombong. Ah sial. Sepertinya orang-orang tidak percaya kepada aku. Nah, ini juga liat naga. Wah. Ini kenapa gue malah ke atas? Gue kan pakein panen kentang. Wah. Udah ada tanda-tanda nih bakal ada naga. Terus ternyata karakternya Dragonborn. Jadi Skyrim. Ini bisa dinaikin. Periksa. Nah, dapet koin. Oh. Harusnya pas baru masuk lokasi baru kayak gini dikasih... Apa? Nama tempatnya gitu. Oh. Keren juga nih kotanya. Ini apaan sih? Oh. Gapan? Oh. Gapan? Oh. Gapan? Oke. Ini bukan out and short. Apa? Out and short. Susah bener gue nyebut ya. Iya. Ini misinya nih. Larinya. Kau yang bertanggung jawab untuk misi panen ini? Iya pak. Ruki naik klaris siap melaksanakan tugas. Ruki? Setelah menunggu berjam-jam mereka cuma mengirim seorang Ruki. Ya ampun lagi misi lo cuma manen kentang lo berharap apa. Dan kenapa datangnya lama sekali? Kau tahu tidak kita sudah menunggu berapa lama? Dapat klien pemarah lagi. Jangan marah-marah begitu. Sayang, kita juga tidak punya hak untuk komplain. Upah yang bisa kita berikan tidak seberapa. Sudah bagus. Gadis baik ini mau mengambil misi yang upahnya sedikit. Baik apanya? Palingan dia cuma pemalas yang telat masuk. Dan disuruh mengerjakan misi yang tersisa. Ini... Bapak-bapak... Karen apa? Coba saja kalau kenaik lebih bisa diandalkan. Kita bisa panen besar kemarin. Upah misi juga bisa kita naikkan tiga kali lipat. Naik zaman sekarang. Semuanya cuma mata duitan. Ngeselin juga nih si... Bapak-bapak ini. Duh, minta maaf tidak ya? Enggak lah. Ngapain minta maaf. Sayang, hentikan. Kalian pasti tidak peduli kalau orang-orang miskin kesulitan kan? Biniknya... Sakit yang... Kamu sih marah-marah nggak jelas. Tapi, tapi kan... Dia sudah datang untuk melawan kita. Mana terima kasihmu? Tidak apa-apa. Sebagian memang kesalahanku karena datang terlambat. Jadi, kapan kita bisa mulai panen? Oh, mantep. Jadi, tampaknya. Tentu saja kamu tidak ikut memanen. Kita hanya memintamu untuk menjaga ladang ini. Bogu-bogu itu selalu saja mencuri hasil panen kami di saat tidak ada yang menjaga. Kalau kamu lihat Bogu itu, langsung hajar saja. Tapi, jangan terlalu dipaksakan. Yang penting, mereka tidak mencuri apapun. Dan, kamu juga tetap selamat. Lah, ibunya baik nih. Mereka bukan masalah besar. Aku memang dilatih untuk itu. Bagus. Kalau begitu, tolong jaga yang di sini ya. Sayang, katakan sesuatu. Hmm. Nah, masih juga. Tolong jangan buat ladangku berantakan. Baik. Oke. Bapak itu ada benarnya juga. Kalau kami parak naik cuma mengambil misi yang upahnya bagus, siapa yang akan menolong orang seperti mereka? Padahal kita sudah bersumpah untuk melindungi semua orang. Aku bilang begitu pun, dompetku tidak akan setuju kalau harus mengambil misi seperti ini terus. Yah, urusan nantilah. Yang penting bereskan kerjaan ini dulu. Bosen. Kelamaan. Ah, bener kan bosen. Kapan mereka akan muncul? Ini mana? Tidak ada yang panen ya? Cuma jagain doang. Ayolah. Malah berharap hal buruk terjadi. Sepertinya mereka tidak akan muncul. Erika dan Will sedang apa ya? Mereka lagi sibuk. Happy-happy. Bertarung. Sama-sama misi membosankan sih. Tapi aku harap mereka bisa tetap semangat. Kak Bella juga. Harusnya dia pulang sekali-sekali untuk makan malam bersama. Manja ya? Ah, ngantuk. Ah, malah teler. Malah teler. Tidur kan? Ah. Oh, apa? Itu bogunya. Kok? Nah, nyolong. Nah, nyolong. Ah. Kelarisnya malah, malah ini. Malah teler. Wah, rame. Nah, nasib. Ketawan loh. Ah, sejak kapan mereka di sini? Oke, oke. Kita mulai actionnya sekarang. Kalian tidak akan mencuri apapun dalam pengalasan. Maju! Oke, kita mulai. Dari tadi gue cuma bacain cerita doang. Gimana actionnya ini? Serangan dasar. Tekan tombol ini untuk mengaku ke A. Oke. Oke. Ini untuk nyerang. Terus ini nge-dodge. Ini gak bisa masuk. Mana bogunya? Oi. Mereka ini kuda nil apa? Tapi mereka gak nyerang. Ih. Ih, mereka imut gini. Gak nyerang lagi. Masa cuma gue yang nyerang? Kasian banget. Teganya. Suara bogunya gede banget. Oh, ini baru nyerang. Oh, gitu-gitu. Harus diserang dulu. Jangan baru nyerang. Ih, suaranya. Suaranya kayak suara mas-mas malah. Tampilannya lucu tapi suaranya mas-mas. Dodge. Nah. Dodge. Masih kena. Dodge gue telat sih. Ini buat apa? Oh, ada skill-nya. Kaor ya. Oke. Oke. Akhirnya merasakan action-nya gimana. Oh, apa ini? Ada eye frame. Oh, ada eye frame-nya juga. Oh. Nah, apa itu? Nah. Bisa main range-nya. Nah, ada archer ternyata. Hmm. Wah. Pusing dia, pusing dia. Oke. Sip. Gue mau coba ngedodge. Ayo ngedodge. Eh, ngelag. Ayo ngedodge. Bisa counter apa? Oke. Kali ini musuhnya ada armor-nya. Wih. Wih. Apaan tuh? Ada emak-nya dateng. Eh. Gak rasa gojot. Bisa ada emak-nya. Mainnya ngaduan nih. Gak seru. Suaranya aku masih ingin. Agak aku nampas. Wih. Serang apa loh. Nih, skill. Hmm. Oke. Armor-nya anjo. Ada miss-nya juga. Nah. Kena gue. Oh. Sip. Eh. Tadi ada bone piece. Pastikan level up. Oke. Kita level up. Eh. Ambil bone piece-nya. Kemudian selesai dulu lah. Wih. Suaranya. Padahal kabur. Imut-imut mereka ya. Walaupun suaranya kayak mas-mas. Cepat sekali kaburnya. Tapi sepertinya misi berjalan lancar. Akhirnya. Bisa bertarung juga. Satu. Dua. Tiga. Sepertinya aku berhasil mencegah mereka mencuri kentang. Tapi nanti kasihan. Mereka gak ada makanan dong. Wah. Tadi itu hebat sekali. Kalian melihatnya. Kamu mengesir bogu itu sendirian. Beneran. Kamu masih rookie. Semua orang yang sudah lulus akademik pasti bisa melakukannya kok. Bukan hal spesial. Wah. Menjadi naik pasti sulit. Mungkin itu kenapa suamiku menyerah dari Akademi. Oh. Pantesan dia risik. Dia minder. Dia mengundurkan diri sih. Sayang. Bisa tidak cerita yang lain saja setiap kamu ketemu orang. Hah. Aku masih tidak suka cara kalian. Kami sudah meminta bantuan tiga kali. Tapi tidak ada yang pernah datang. Tapi lihat sekarang. Dia ada di sini. Sebagai seorang naik. Dia sudah siap mempertarukan nyawanya. Seberapapun upah yang bisa kita tawarkan. Dia tetap datang. Untuk menolong kita. Bukankah itu yang lebih penting sekarang? Sayang. Yang cewek positif banget. Yang cowoknya negatif banget. Terima kasih. Akhirnya dia terima kasih. Sudah tugasku. Sekarang kentang itu. Kamu ambil saja. Oh. Dapet kentang. Upah gue kentang. Seriusan? Kalau kamu tidak datang. Kentang itu juga sudah dicuri. Dan memang kami memberi upah yang terlalu kecil. Anggap saja itu upah yang pantas untukmu. Terima kasih. Aku akan menerimanya. Orang-orang di rumah pasti senang dengan kentang sebanyak ini. Sayang. Kalau ngomong sama orang. Lihat wajahnya. Ini bininya apa? Emaknya sebetulnya. Sebetulnya sudah saatnya aku kembali melaporan. Kayak lagi. Terima kasih. Dan hati-hati di jalan. Sama-sama. Aku akan langsung ke Nike Hall dan menulis laporan. Ya. Balik lagi ke Nike Hall. Apa ini? Masih di tengah jalan? Naga. Ada naga. Kan daripada ngomongin ada naga ya. Hmm. Nulis laporan yang bagaimana ya? Sesuai permintaan menduduk. Aku akan mengawasi ladang mereka bersiap-siaga untuk menyerang demon yang datang. Dan tiba-tiba tiga demon muncul di hadapanku. Mereka bukan tandinganku. Jadi semua bisa kusir sendirian. Tunggu. Tiga tidak terdengar keren kalau mereka memang terlalu lemah. Mungkin aku tulis 10 saja. Manipulasi laporan. Dasar. Ada apa ini? Ada ribut-ribut apa ini? Apa ini? Dia diputusin. Mbak kamu... Apa ini? Kamu langsung move on habis diputusin sampai yang tadi. Ya. Ini juga gak mau sama lo mbak. Apaan mereka? Padahal gadis itu membutuhkan pertolongan. Timing yang bagus akan kubuktikan kalau yang namanya naik itu tidak selalu mata duitan. Harusnya aku masih punya banyak waktu. Menolong orang sebentar tidak akan masalah. Yo, Whatsapp. Permisi. Kamu butuh bantuan apa? Kak... Kakak... Kakakku. Kamu kehilangan kakakmu. Mau kita cari bersama? Ini mukanya nangis tapi posenya kayak gini. Dia melakukan hal berbahaya lagi. Kalau kita terlambat, ah, aku mencium bau-bau masalah besar. Tolong, Kak... Kak, naik. Panggil saja ke Laris. Jadi ada petunjuk. Sepertinya kamu sudah tahu kakakmu pergi kemana. Mulai dari mana ya? Kamu kenal Jesse? Jesse? Siapa? Kakak selalu bilang kalau dia adalah blacksmith terhebat di kapital. Tapi sepertinya memang cuma buah alanya saja. Aku sih selalu pakai peralatan standar. Tidak terlalu mengerti. Dan biasanya blacksmith itu identik dengan barang-barang mahal. Jadi kakakku seorang blacksmith. Tokonya ada di dekat sini. Beberapa hari yang lalu, dia dapat klien yang meminta barang custom. Kakak tidak punya bahannya. Jadi seperti biasa, dia akan pergi mencari sendiri bahan-bahan itu. Tapi kali ini, dia mencari grade board task. Grade board? Kenapa kamu tidak mengajukan misi saja? Aku sudah bilang pada kakak. Tapi dia bilang, nanti profitnya jadi kepotong biaya misi. Aku sudah mencari sekitar sini. Siapa tahu kakak masih waras dan mencari bahannya di pasar saja. Tapi karena ini kak JC, harusnya aku sadar lebih cepat kalau mencarinya di sini cuma buang-buang waktu saja. Seingatku grade board itu hewan buas tingkat B. Harusnya aku tidak boleh menghadapi yang seperti itu sendirian. Lagian, rookie juga dilarang untuk bertarung kalau tidak punya izin. Lo berani banget kakaknya kalau gitu ngelawan itu. Aku sangat khawatir. Aku tahu dia kuat. Tapi dia terlalu gegabah dan ujung-ujungnya selalu cedera serius. Untung cedera serius. Tidak mati kan? Aku yang menawarkan bantuan. Tidak mungkin kutinggalkan begitu saja. Aku akan temukan JC dan membawanya kembali dengan selamat. Cuma grade board kok? Bukan masalah bagi kenaik kuat seperti kau. Hah? Serius? Aku dari tadi sudah minta tolong pada naik yang lewat. Tapi mereka selalu menyuruhku untuk melajukan misi saja. Tata caranya sih begitu harusnya. Memangnya mereka tidak tahu beruntung berapa lama sampai misinya benar-benar dikerjakan. Tidak usah angka ada naik seperti mu. Hehehe. Serahkan saja padaku. Kata orang-orang, grade board bisa ditemukan di sekitar Seal Plains. Jalan lurus saja ke selatan. Mungkin kamu bisa menemukannya sebelum kakak melakukan hal bono. Oke. Kalau kamu mau upgrade ecumen, coba kunjungi toko Kak JC. Tidak jauh dari sini. Iya, kunjungi tidak jauh dari sini. Tapi orangnya lagi ada apa enggak? Asisten... Oh, asistennya akan menolongmu. Ini kamu butuh bahan-bahan ini untuk sebuah pedang baru. Menerima Iron. Oh ya. Dapet bahan-bahan. Wah, seriusan toko. Rahasiakan saja dari Kak JC dan asistennya. Kalau begitu keserangan padamu, Klaris. Aku melakukan hal yang benar, kan? Kayak gue udah rekaman lebih dari setengah jam, tapi baru berantem sekali ya. Tadi ke toko Kak JC-nya di mana? Wih, lo gak kasih tau tokonya di mana, wih. Gue dengar-gak. Iya, tolong cari kakak aku. Dan jangan lupa untuk membeli pedang baru di toko. Iya, tapi di mana tokonya? Gue bisa lihat. Di map ada enggak? Kayak mana ini bacanya? Ini... Gak bisa di klik. Gue tau deh mana. Blacksmith-nya di mana? Ini apa? Material. Oh, ya minggir loh. Nah, giliran yang tadi bisa ditembus. Yang diem gak bisa ditembus. Ini lo ngapain di sini? Pria. Ya, ini pan... Oh, ini dia. Blacksmith-nya. Kenapa gak ada petunjuk sama sekali? Bos bilang jangan biarkan siapapun masuk sampai dia kembali. Kamu butuh apa? Shop. Bentar. Bisa bikin pistol. Oh, bisa bikin... Oh, senjatanya macem-macem nih. Gue gak pakai pedang. Terus ini apa yang dipegang? Tidak ada equipment. Nah. Attack-nya 10 semua. Kalau attack-nya 10 semua bisa range. Manti gue attack... Attack 10... Bisa range. Beli pistol aja ya. Oke. Jangan bilang nanti karakternya gak bisa pakai pistol. Oke. Dapet pistol. Kenapa gue buka tas? Karakter. Equipment. Ganti. Nah. No, no, no. Gak bisa. Tas. Ini. Jual. Jatuh kan. Gak bisa dipakai nih. Seriusan? Ya, elah. Bisa di... Reset gak? Oh, ini ya. Harus ganti karakter yang pakai pistol ya. Terus. Buat apa gue beli pistol ini? Ya ampun. Baru mulai gue tuh. Buang-buang duit. Ya. Jadi gak ada senjata dong. Asyia. Gokilon bisa pakai senjata apa aja. Oh, langsung. Ah. Ada Bogu. Oh, disini kita langsung. Ini ya. Langsung. Mode berantem. Ini ada apa nih berkilokiloan? Woi. 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 Herba. Dapet herba. Sama fish bait. Oh, Bogu stick. Dia megang tongkat kayu. Gak. Gak bisa kesini lah ya. Oh, bisa digebekin dari sini. Wah. Curang nih. Gue bisa digebekin dari sini. Oh, tapi dia ada yang ngedrop. Gimana? Lekat sini kah? Gak bisa. Oh, lewat sini. Musuhnya ternyata AI-nya belum ada ini ya. Fine Path. Masih jalan lurus aja ke karakternya. Ini ada apa? Males lah. Oh, ini dia misinya. Nah, itu dia. Apa namanya tadi? Great Board. Itu. Itu Great Board-nya. Melihat dari dekat begini seram juga. Sekarang gimana cara mengalahkannya? Tunggu. Aku kesini bukan untuk itu. Aku harus mencari Brakesmith itu dan kabur. Kalau dia mencari hewan ini, harusnya dia juga ada di sekitar sini. Wah. Sadar. Great Board-nya. Eh. Aku ketahuan. Eh. Wih, apaan tuh? Ow. Nah. Oh, ini Jesse-nya. Kalau ribut-ribut nanti bisa ketahuan. Maaf. Eh. Ada apa seorang naik sampai ke tempat ini? Jangan-jangan ada orang yang menyuruhmu untuk mengambil board task ya. Asal tahu saja ya. Aku menemukannya duluan. Mending kamu cari yang lain. Sebenarnya adikmu. Kamu dibayar Nina untuk membantuku? Aduh. Dia kenapa sih? Sudah aku bilang tidak perlu cemas. Menyewak naik untuk hal sepele begini. Pemborosan. Ah no. Aku belum selesai ngomong. Klaris menjelaskan situasinya. Pertolongan gratis dari naik. Memangnya masih ada yang seperti itu ya? Ya sudah kalau begitu. Maju sana. Kurang hajar. Maju. Kemana? Ya hajar babinya lah. Kamu kesini untuk mengambil gratis board task kan? Bukan sih. Gue pengen kabur. Bukan begitu. Aku cuma diminta tolong untuk membawa aku pulang. Mengecewakan. Kalau begitu. Kamu tunggu disini saja sampai aku selesai mendapatkan bahannya. Kamu bisa bertarung. Hah. Ini sih. Kelihatan dia pegang palu. Hah. Aku ini JSC. Blacksmith terhebat di kapital. Agar bisa memaksimalkan profit. Maksudku kualitas. Aku sudah mempelajari seni berburu sejak bayi. Supaya bahan yang aku dapatkan selalu fresh dan gratis. Dan klien bisa aku suruh bayar lebih mahal. Tapi tentu saja. Kalau kamu yang bawa bahannya sendiri. Aku kasih potongan harga. Tolong fokus ke babinya dulu. Oh iya. Kalau kamu bisa kalahkan babi itu. Aku kasih sesuatu deh. Itu kan cuma babi bodoh. Kalau kamu tahu cara melawannya. Siapapun juga bisa menang. Gimana? Tertarik? Melawan hewan bos tingkat B. Terdengar bagus. Untuk promosi. Oke. Beritahu aku caranya. Diajarin. Lihat pohon itu? Iya. Terus sembunyi saja di belakangnya. Waktu babi itu menyeluduk. Dan bam. Kamu bisa bebas menyerangnya. Oh biar dia menyeluduk pohon. Itu saja. Kedengarannya terlalu gampang. Yang setauku sih babi yang kecil seperti itu. Eh. Jadi kamu belum 100% yakin dengan babi yang besar? Ya. Palingan juga sama saja. Cuma ukurannya yang beda sedikit. Kamu ini sedikit-sedikit khawatir. Jangan jadi kayak Nina deh. Nah. Sadar babi. Oh. Oh. Dia datang. Semoga beruntung. Jesse kabur. Nah. Eh. Oke. Aku bisa. Maju. Oh. Kita mulai. Ini boss fight pertama ya. Hitungannya boss fight ya. Oke. Halo. Kita lari ke pohon. Eh. Nah sip. Oh. Sekalian ngasih item deh. Bisa ngancurin pohon sekalian. Oke. Suduk. Sip. Aduh. Aduh. Dia bangun. Ambil dulu itemnya. Kabur. 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 Mana pohon lagi. Ah. 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 Uh. Sakit. Aya. Dia nyeru dong. Ini loh pohonnya. Aduh. 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 Apa pendeknya. Ini kenapa pedang gua percaya. Nah, 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 nah. Gua dapet diri belakang pohon lo ya. Bukan ingin dodok pohon. Hmm. Ah. 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 Uh. Uh. Itu dong, dodgnya. Uh. Satisfying kalau dodgnya kan. Hmm. Kayu. Sempet-sempetnya lagi berantem ngambil kayu. Oke. Oke. Sekarang kita kabur. Ayo sini loh. Sini. Oh aduh udah muternya itu ya enggak dia muterin ngikutin karakter bukan apa sekali serang langsung satu arah dikit lagi dikit lagi oke oke dikit lagi dikit lagi cari pohon lagi eh wuuh berhasil Oh kalau slow motion itu kalau berhasil touch ya mana enggak ada pohon lagi nih hei Aduh-duh ini tombol dosnya kecil banget sih jadi gue sering kelewat enggak ada pohon lagi ya ya udah berarti harus di hadapi langsung sini lho sini lho dos oh loh wuuh bortas dapet bortas wii berhasil gila tadi itu keren ah ah dia lebih sulit dari dua gayaanku ya siapa sangka dia bisa merobohkan pohon kurang aja lah ya yang penting sudah beres kan eh siapa namamu lagi aku kelaris rookie knight yang bener kamu terlalu kuat untuk seorang rookie ya karena dia tokoh utamanya dia punya plot armor hehehe memang tidak banyak yang bisa melihat kekuatan sejariku sayangnya kamu masih pakai pedang yang jelek itu kalau saja itu ditempat lagi oleh blacksmith terhebat di kapital ternyata dia cuma jualan dia pinter ngomongnya kayak sales bercanda kalau kamu mau upgrade silahkan mampir ke tokoku akan kutunjukkan hal keren sekarang kembali ke urusan bortasnya tutup matamu kelaris kamu tidak mau melihat keburtalan ini wah selesai hah gimana caranya mana bangkai hilang bangkai itu salah satu teknik berperlu rahasia aku kau pastikan tidak ada jejak yang tertinggal lo pemburu apa asasin menyembunyikan apa mayat barang bukti seseram aku balik duluan ya klien sudah menunggu ketemu lagi di tokoku kelaris aku ada hadiah no ditinggal gua terus gua harus jalan sendiri kesitu capek juga yang berputusan dengan wanita itu tapi dia mau memberiku apa ya Ayo ke tokonya CC dikasih apa kita ah Oh apa ini ada teleport Oh ini itu ya kalau mau ngelawan boss lagi ya kapan-kapan deh ya ya oke deh sampai sini dulu videonya ya ini part satunya Oke kalau kalian masih mau lihat kelanjutannya bagaimana dapat hadiah apa sih dari Jesse ini jangan lupa like comment subscribe sampai jumpa di video selanjutnya see you